Kapolsek Palmera Kompol Sugiran pimpin langsung patroli biru cegah tawuran dan kriminalitas jalanan di malam hari. Polsek Palmera gelar patroli biru keliling kampung antisipasi tawuran dan cegah kriminalitas jalanan di malam hari. Diawali dengan apel pasukan anggota di halaman Polsek Palmera, Jakarta Barat, Minggu Dinihari, tanggal 13 Oktober tahun 2024, guna melakukan rutinitas patroli biru keliling kampung. Kompol Sugiran Kapolsek Palmera mengatakan, kurang lebih sebanyak 35 personil terdiri dari anggota Polsek Palmera dan Citra Bayangkara. Kegiatan patroli biru keliling kampung dipimpin langsung Kapolsek Palmera Kompol Sugiran dan didampingi kanit reskrim Polsek Palmera AKP Baroni bersama anggota reskrim dan provos Polsek Palmera. Patroli biru keliling kampung melintasi rute Jalan Raya Palmera, Jalan Binus Dalam, Kemanggisan Raya, Jalan Saili, Jalan Tomang Raya, Jalan Kota Bambu Selatan, Jalan Jatibulau, Jalan Kota Bambu Utara, Jalan KS Tubun, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Palmerah. Paparnya, tujuan kegiatan patroli biru dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat, khususnya warga Palmerah, Jakarta Barat, ungkap Kompol Sugiran. Selain itu, untuk mengantisipasi aksi tawuran remaja dan menjaga tindak kriminalitas kejahatan jalanan di malam hari, ucapnya, kegiatan patroli biru juga mendatangi tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Kota Bambu Utara guna memperat hubungan antara Polwi dengan tokoh masyarakat untuk memperkuat wilayah agar selalu tetap aman dan kondusif. Menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak remaja hendaknya selalu diperhatikan saat anak remaja beraktifitas di malam hari, karena jangan sampai anak remajanya menjadi korban tawuran ataupun pelaku tawuran, karena perbuatan itu sangat merugikan masa depan anaknya. Dari Palmerah, Jakarta Barat, FND SES melaporkan.